Ternyata Ratu Adil ini merupakan sosok manusia setengah dewa Dimana dikutip dari Ramalan Jayabaya yang menyatakan di dalam ayatnya Bahwasannya manusia setengah dewa adalah gambaran dari Ratu Adil itu sendiri Dan apa yang dimaksud dengan Ramalan Jayabaya yang mengatakan Bahwasannya Ratu Adil adalah manusia setengah dewa Apa itu manusia setengah dewa? Perlu diketahui ternyata manusia setengah dewa adalah sosok gabungan antara dua makhluk Dimana manusia merupakan makhluk nyata yang hidup di alam nyata Dan dewa merupakan makhluk gaib yang hidup di alam gaib Sehingga manusia setengah dewa itu berarti manusia yang menyatu dengan dewa Atau penggabungan antara manusia dan dewa Jadi sosok manusianya ini dipergulakan sebagai wadah bagi sang dewa Jadi ada sosok dewa bersemayam di dalam tubuh manusia itu Maka dari itu dia dikenal sebagai manusia setengah dewa Dimana sosok manusia setengah dewa ini merupakan sosok manusia yang memiliki kesaktian dan kekuatan sang dewata Memiliki kesaktian dewata Dimana di dalam ajaran islam sendiri yang namanya dewa itu berarti cahaya Sedangkan di dalam ajaran islam makhluk yang terbuat dari cahaya itu adalah malaikat Dan bisa juga dikatakan bahwasannya Ratu Adil merupakan manusia setengah malaikat Dimana Ratu Adil ini memiliki kekuatan dari sosok malaikat Sehingga digambarkan pula bahwasannya sang Ratu Adil juga memiliki kuasa Untuk mendatangkan hujan Kuasa untuk menyingkirkan hujan Kuasa untuk melakukan sesuatu yang memang kelihatan mustahil bagi manusia Karena apa? Di dalam tubuh dari sang Ratu Adil ini Bersemayam sosok dewa Bersemayam sosok malaikat Seharusnya kita juga sadari ya yang namanya dewa ataupun malaikat itu Tentu saja kekuatan dia kekuatan roh Tak terbatas ruang dan waktu Berbeda dengan manusia yang kekuatannya terbatas Maka dari itu Sang Ratu Adil ini Akan memimpin negara yang dipimpinnya itu dengan adil Dan dikatakan juga di dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya Sang Ratu Adil ini Saat ini masih menjadi manusia biasa Dikarenakan Sang Ratu Adil masih menjalankan tugas dari sang maha kuasa Dari Allah SWT dari sang ilahi Dimana tugas Ratu Adil Hanyalah mencari pemahaman dan pengalaman Supaya Sang Ratu Adil lebih berpengalaman dan memiliki pemahaman yang mumpuni Sekalian Sang Ratu Adil juga menantikan pekerjaan luar biasa yang sedang dikerjakan di Nusantara Yang khususnya di Tanah Jawa Dimana pekerjaan itu sesuai dengan Ramalan Sri Aja Jayabaya Pekerjaan yang dikerjakan oleh Sang Hyang Sabdo Palo Noyo Genggong ini Itu akan selesai kisaran tahun 2024 sampai 2025 Pekerjaan itu akan selesai di antara tahun-tahun itu Dimana tahun-tahun itu di tahun 2024 sampai 2025 Itu adalah merupakan tahun-tahun memanas Apa yang dimaksud tahun-tahun memanas itu? Tahun-tahun memanas itu maksudnya Bahwasannya di tahun-tahun itu sedang ada gejolak panas di Nusantara Gejolak panas itu ditimbulkan dari Adanya pemilihan presiden lagi di tanah air ini Pemilihan presiden itu Dimana partai politik akan bergejolak kembali Dan membuat suasana panas di negeri ini lagi Karena perlu kita ketahui juga bahwasannya Setiap kali pemilihan presiden Setiap kali pemilihan presiden Pasti gejolak panas manusia itu timbul Karena apa? Manusia terutama rakyat Indonesia Memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dia kehendaki Yang sesuai dengan dirinya Dan tidak banyak juga Bahkan tidak sedikit juga Masih banyak di luar sana Orang-orang yang menyangkut pautkan Ratu Adil ini Dengan sosok pengganti presiden Jokowi Di tahun 2024 sampai 2025 Padahal sudah jelas diterangkan di dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya Ratu Adil akan memimpin Nusantara Di zaman baru Bukan di zaman ini Dan ditegaskan lagi di dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya Zaman ini adalah zaman kegelapan Nusantara Bukan zaman keemasan Nusantara Dimana di zaman ini Banyak sekali huru-hara, keributan Bahkan banyak sekali penderitaan rakyat Indonesia Khususnya Dan Ratu Adil akan memerintah Bila mana Ramalan-ramalan kiamat Yang diramalkan Jayabaya sudah terjadi Barulah zaman baru itu akan muncul di dunia Dan sosok Ratu Adil akan menjalankan tugas selanjutnya Untuk menjadi seorang raja Atau pemimpin Atau meratu Di tanah Nusantara Dan dimana sosok Ratu Adil ini Digambarkan pula Di dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya Ratu Adil Akan menguasai Seperdelapan bumi Seperdelapan bumi itu juga cukup luas ya Mungkin lebih luas daripada Indonesia Dan sosok Ratu Adil ini Akan menjadi Seorang pemimpin yang tersohor Dan ternama Di zamannya nanti Dan semoga saja Ratu Adil ini Tetap terjaga Supaya apa? Supaya dia bisa melancarkan tugas-tugas Dari Sang Maha Kuasa dengan baik Dimana hal itu pula Akan menjadi pengulangan sejarah Dimana zaman modern ini Akan diubah kembali menjadi zaman batu Itu sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk like dan subscribe Dan nyalakan notifikasi loncengnya Dan jangan lupa Untuk berikan pendapat kalian Di kolom komentar Mengenai video ini Semoga saja video ini Bermanfaat bagi kamu Dan bisa Menambah wawasan Bagi kamu Terima kasih sudah menonton sampai habis